Kebakaran hebat terjadi di kiliran jauh pada selasa malam. Dalam waktu singkat, 12 petak toko musnah dilalap si jago merah. Meski apinya telah padam, selasa pagi petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke puing-puing sisa kebakaran. Hal ini merupakan prosedur tetap yang harus dilakukan petugas agar api tak lagi berkobar. Proses pendinginan ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran si Junjung. Saat ini penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah tersebut masih diselidiki polisi dengan saksama. Polisi ingin mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran hebat ini terjadi pada Senin malam. Api berkobar dengan cepat. Lokasi kebakaran yang terletak di pinggir jalan lintas tengah Sumatera ini memacetkan arus lalu lintas karena tak ada kendaraan yang berani melintas. Selain itu, jalan lintas tengah Sumatera tersebut juga dipenuhi warga yang ingin menyaksikan peristiwa kebakaran tersebut. Tujuh mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas harus berjibaku memadamkan api karena beberapa toko yang terbakar menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti minyak pelumas, kain, dan plastik. Api itu tiba-tiba datang dari sebelah kita. Jadi api itu kuat, tapi setelah itu tidak bisa lagi ditolong. Penyebabnya kurang tahu kita karena kita dari dalam toko buta ini. Maaf, sudah membesar saja kita lihat. 12 bangunan hangus terbakar dan alhamdulillah kita mendapat bantuan damka dari nama saya dan dari sejujung 3 unit, dari nama saya 2 unit, dan ada bantuan dari umum 1 unit pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah api dapat dipenuhkan sekiranya pukul 23.00 dari malam. Titik-titik api yang kecil sudah bisa kita padamkan. Dengan kerugian lebih kurang 4 miliar. Untuk apa penyebab kebakaran dalam hal ini masih dalam penyidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran yang terjadi pada Senin malam merupakan kebakaran terbesar yang terjadi di Sijunjung sejak seperempat abad lalu. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Selamat menikmati. Selamat menikmati.